Intro Kembali lagi dalam VBIS Weekly Sentiment Sebelumnya, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2012 Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pergerakan IHSG sepekan terakhir serta memberikan proyeksi mengenai pergerakan IHSG pada minggu ini Pada minggu kemarin, IHSG bergerak sangat konsolidatif Hal tersebut disebabkan minimnya transaksi di penghujung tahun 2011 Namun, untuk pergerakan IHSG di minggu depan akan terdapat tekanan dari fundamental, baik negatif maupun positif Mari kita lihat untuk fundamental positif sendiri Jadi, adanya window dressing ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar di akhir tahun Kemudian, untuk kedua, yaitu fundamental positif kedua Dimana ada Januari Efek Dimana fundamental tersebut ditunggu-tunggu menjelang awal tahun baru Dimana khususnya pada bulan Januari tersebut Biasanya IHSG mengalami pergerakan yang cukup uptrend Kemudian, untuk fundamental negatif sendiri Yaitu adalah belum kondusifnya krisis Eropa Masih memberikan tekanan bagi para pelaku pasar Sehingga para pelaku pasar enggan untuk bertransaksi lebih banyak di bursa saham Namun, kemudian untuk libur akhir tahun sendiri Saat ini, IHSG masih belum bergerak secara signifikan Karena masih dalam kondisi yang libur Kemudian, mari kita lihat untuk technical indicator Selama satu pekan terakhir IHSG bergerak cukup konsolidatif Dimana dari indikator stokastik, MACD maupun Exponential Moving Average Memberikan sinyal yang konsolidatif Baik itu chart daily maupun weekly Kemudian, mari kita lihat untuk chart IHSG sendiri Di sini, IHSG bergerak sangat konsolidatif dalam sepekan terakhir Pada level 3760 hingga 3800 Level tersebut selama satu bulan terakhir Bergerak sangat flat Kemudian, dapat dilihat untuk support dan resistance kuat Dimana support kuat berada di level 3640 Dan di resistance 3830 Dimana level tersebut sulit sekali ditembus dalam waktu dua bulan terakhir Sedangkan untuk di pekan ini IHSG diproyeksikan bergerak di level tersebut Dimana bergerak masih cukup konsolidatif Namun, jika IHSG mampu menembus level resistance di 3830 Maka IHSG akan berlanjut ke level resistance berikutnya di level 4000 Dapat dilihat untuk indikator MSCD Bergerak sangat flat Dimana histogramnya sangat tipis Kemudian, untuk indikator stokastik sendiri Masih bergerak konsolidatif di kisaran 80% Demikian adalah indikator dari teknikal Untuk kesimpulannya adalah Pada minggu lalu, IHSG bergerak cukup bulis pada fundamental analisisnya Namun, untuk secara teknikal sendiri cenderung beris Namun, tidak signifikan Dan diproyeksikan untuk pergerakan minggu ini IHSG bergerak naik Untuk teknikal itu bergerak cukup bulis Sedangkan untuk fundamental cenderung beris Namun, tidak signifikan Demikian adalah penjelasan dari saya Mengenai pergerakan IHSG untuk sepekan ke depan Bersama saya, Gani Prasetyoaji Salam Investasi